Di dalam ditubuhkan, menghadir berkata hasil tipe selombor. Halo! Terus bagaimana dengan yang lain, kibin-kibin? Tij! Rame-rame, kibin. Muncul kan? Di dalam api, ada yang kebakar rambutnya, ada yang kebakar badannya, ada yang kebakar kakinya. Tij! Katanya. Takdir! Tidak, apa bilang. Takdir! Kenapa, kibin? Serentak, mereka menjawab. Zom! Tidakkah engkau kasihan kepada kami, Tij? Kata si bahar. Hiarok! Bunuh di dunia, Umar Muhtor. Salah, sirkel. Sini-sini, dekat-dekat ini. Kepala kau sini. Saat itu, si bahar apapun yang ke IJ bilang, dia dengar. Tapi udah telat. Ini kepala si bahar, misalnya. Kenapa ke IJ yang ngomong? Sini-sini, dekat lagi. Merem si bahar. Dipikir mau dicium mati IJ. Padahal... Makasih bahar. Kau sana lagi. Cuma mau numpang, bakar rokok di kepala si bahar. Kepala dia itu, bara itu. Karena neraka. Udah hard, udah kesana. Udah bakar rokok. Selagi hari ini masih punya kesempatan, wahai saudaraku, gak mesti si bahar. Sadar. Saya, Habib Lizik, Habib Hanif, kami para habaib-habaib yang berjuang. Kami berkali-kali di penjara. Kami berkali-kali ada upaya percobaan pembunuhan. Ditembak, diracun. Ada upaya-upaya seperti itu. Sampai-sampai kami di borgol. Dipertontonkan. Ini loh, anak cucu Rasulullah. Ngelawan kami. Kami borgol. Ini loh, anak cucu Rasulullah. Ngelawan kami. Kami penjara. Pertanyaannya. Apakah kami penjahat? Jawab. Kami penjahat. Terus, kenapa kami berusaha dibungkam? Kenapa kami berusaha berkali-kali ingin dibunuh, saudara-saudara? Berkali-kali di penjara. Satu jawabannya. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah. Dalam tubuh kami mengalir darah keberanian. Darah pejuang. Darah Imam Ali. Darah Imam Hussein. Kami tidak bisa dibeli. Kami tidak bisa disuap. Kami berkali-kali dibungkam. Dihina. Dicaci. Dimaki. Bahkan dibunuh. Itu warisan dari kakek-kakek kami. Waktu Habib Bahar bin Smith ditantang untuk tes DNA. Karena ada beberapa pihak yang meragukan silsilahnya. Maka Habib Bahar mengajukan beberapa syarat. Yang pertama itu adalah bongkar makam Rasulullah. Dan kemudian ambil darahnya. Yang saya pikir ini adalah ajakan untuk menistakan agama. Tapi ya apapun itu. Yang kedua itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa tes balik orang yang menantang saya itu. DNA-nya. Karena jangan-jangan dia anak zina. Atau orang munafik. Atau anak dari orang yang berhubungan seksual dalam kondisi menstruasi. Ya karena menurut beliau ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa siapapun yang meragukan silsilah kenabian. Atau kemuliaan dari silsilah kenabian. Maka orang itu pasti orang munafik. Atau orang anak zina. Atau orang yang lahir dari hubungan seksual di akala menstruasi. Nah bagaimana ceritanya ada hadis yang semacam itu. Kenapa beliau menyebut itu adalah sebuah hadis. Ya kan gak mungkin juga. Nabi itu. Jadi orang-orang yang sudah terbiasa untuk membaca buku-buku hadis. Kitab-kitab hadis. Itu pasti akan menyadari bahwa bahasa Nabi itu gak kayak gitu. Dan memang gak gitu. Tapi setelah terusur-terusur ternyata ya memang ada. Ternyata berasal dari riwayat Imam Bayhaki. Walaupun saya meragukan beliau membaca langsung dari kitab yang dimaksud. Saya duganya beliau itu membaca kitabnya Imam Jaluddin Asayuti. Jadi Ihyaul Majid Fi Fado'il Ahlul Bayid itu. Yang itu yang saya duga itu yang kecil, yang pendek itu. Nah hadis itu sebenarnya adalah hadis palsu. Penjelasannya itu adalah yang pertama bahwa hadis itu ahad gorib. Jadi hadisnya hanya diriwayatkan oleh satu orang. Satu jalur itu gak ada yang lain. Dan dari jalur itu, itu putus-putus. Bahkan ada beberapa yang putusnya itu berurutan gitu. Yang dengan demikian secara sanad ini tidak mungkin bisa diterima sebagai hadis. Kalaupun mau diterima ini adalah hadis doif 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 gitu ya. Nah ditambah lagi hadis ini secara kalimat isinya, kontennya itu juga bermasalah. Yaitu menyebutkan bahwa dia pasti anak zinah gitu. Atau kemungkinannya dia anak zinah. Nah dalam Islam itu menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti dan tanpa ada saksi. Itu salah satu dosa yang paling besar. Jadi gak mungkin Nabi Muhammad mengatakan hal yang seperti itu tuh gak mungkin. Nah jadi secara sanadnya doif 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 gitu ya. Secara kontennya itu juga ternyata bermasalah. Jadi para ulama kemudian menyebut bahwa ini adalah hadis yang palsu. Ya tapi bagaimana ceritanya hadis yang palsu ini digunakan untuk melindungi silsila atau melindungi kemuliaan Habib Bahar. Lalu ada hadis palsu yang lain yang sering juga dilontarkan sama beliau. Yaitu siapapun yang menolak ahlul baik atau siapapun yang membenci ahlul baik dia termasuk orang Yahudi. Ini hadis palsu juga Baraya. Jadi sebenarnya hadis ini direwatkan oleh Imam Tobrani. Tetapi beliau sendiri menyebut bahwa ini adalah hadis doif. Dan setelah ditelusur-telusur oleh ulama-ulama yang lain diketahui bahwa ini bukan hanya hadis palsu. Tapi ini adalah hadis mungkar. Hadis palsu gitu. Bukan hanya hadis doif tapi hadis palsu maaf. Nah saya bukan seorang yang suka mendengar ceramah-ceramahnya Pak Habib Bahar bin Smith. Tetapi dari sedikit ceramah yang saya ketahui saya melihat begitu banyak hadis palsu yang dia ceritakan gitu. Yang dia sebarkan. Kok bisa seperti ini? Dan yang lebih uniknya lagi adalah semua hadis-hadis palsu dan hadis-hadis doif yang beliau keluarkan itu adalah hadis yang berhubungan dengan Habib. Hadis yang berhubungan dengan kemuliaan nasab dirinya gitu. Jadi semuanya itu adalah untuk membela dan mendukung nasab dirinya gitu. Nah ini kan bermasalah. Eh, Ana Bahar bin Smith. Ana punya ibu bukan syarifah. Ana punya umi bukan syarifah. Di dalam tubuhnya Ana mengalir darah peribumi. Peribumi mana? 1. Minahasa 2. Sangir Palaut 3. Ternate 4. Darah Flores 5. Buton 6. Darah Bajo 6. Darah Indonesia Timur ada dalam tubuh Ana terus mau bilang-bilang peribumi-peribumian ada beberapa pertanyaan yang Mas Suhafi sampaikan kepada K. Imad dan kawan-kawan seringkas saja pertanyaannya dia bertanya begini K. H. Imad itu karyanya gak perlu ditanggapi karena beliau itu bukan alih nasab hanya Suhafi maksud Suhafi adalah alih kitab beliau itu belajar ilmu nasabnya ke siapa? gurunya siapa? nakobah asraf mana yang mensahkan ilmu nasab beliau? kita pun ingin bertanya kepada Mas Suhafi dan Robito Alawiah ahli nasab antum siapa? belajar ilmu nasabnya ke siapa? yang mensahkan ilmu nasab antum-antum itu nakobah asraf mana? terus itu alih asyakron belajar ilmu nasabnya dari siapa? guru ilmu nasabnya siapa? nakobah asraf mana yang mensahkan ilmu nasab beliau? kalau antum-antum itu alih nasab lalu mengapa? oh mengapa? sudah 2 tahun lebih tesis K.H. Imad tak bisa dijawab padahal beliau hanyalah seorang Suhafi ini diam-diam saya bertafakkur karena apa? saya al-ulama warosatul ambiya duduk apa? duduk habaib warosatul ambiya tapi al-ulama warosatul ambiya jadi jadi pewarisi poro nabi lagi imad ini termasuk al-ulama jadi apa? 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 ayo jangan lupa tanding bangun sama habaib pimpin sampe ayo ngekaya sepeda motor habaib pimpin sampe ngekaya mobil habaib pimpin sampe ayo sepatutnya hitung-hitunganmu kibin ngerti lho koncok-koncok jadi saat makin muncul ijik tihad baru yang dari keimat bukti ngekaya anak putu ini kanjeng nabi ojok kau kotori rasulullah ya hanya satu jangan kau kotori jiwa perjuangannya rasulullah tunjukkan akhlakmu mana lho kang habaib